assalamualaikum di video kali ini saya membuat bolu kuku susu yang super lembut banget ini hanya menggunakan dua telur aja tapi hasilnya bener-bener lembut ya menul-menul cantik banget dan disini saya juga menggunakan takaran sendok jadi buat temen-temen yang nggak ada timbangan bisa banget cobain resep ini ya buat temen-temen yang mau tahu bahan dan cara membuatnya tonton videonya sampai habis ya sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar temen-temen semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih untuk bahan-bahannya yang pertama disini ada 200 gram tepung terigu protein sedang atau 20 sendok makan ya nah persendoknya kira-kira seperti ini tidak terlalu munjung satu sendoknya ini setara kurang lebih 10 gram ya temen-temen ini kita ayak terlebih dahulu agar tidak banyak tepung yang menggumpal jadi nanti mencampurnya lebih mudah ya lalu disini juga ada setengah sendok teh baking powder ini juga kita ayak ya untuk susu bubuknya disini saya pakai 50 gram atau 5 sendok makan kalau pakai sasetan itu temen-temen bisa pakai 2 saset ya ini lanjut di ayak sampai semuanya selesai kalau ada tepung-tepung yang menggumpal seperti ini bisa dibantu ditekan-tekan menggunakan sendok nah jadi seperti ini ditekan-tekan aja kalau udah ini diaduk-aduk sampai tercampur rata setelah tercampur ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya selanjutnya siapkan wadah lalu pecahkan dua butir telur telurnya disini saya pakai ukuran sedang ya pastikan telurnya ini masih benar-benar bagus lalu masukkan seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh vanili dan setengah sendok teh sp langsung aja dimasukkan semua masukkan 130 gram gula pasir atau 8 setengah sendok makan nah persendoknya ini munjung ya lalu di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata kalau udah mulai tercampur naikkan ke kecepatan paling tinggi lanjut di mixer sampai putih kental dan juga berjejak ya Nah ini sudah putih kental dan jejak pada adonannya sudah tidak mudah turun bisa dimatikan mixernya lalu masukkan bahan kering yang sudah kita ayak di awal tadi langsung aja dimasukkan semuanya masukkan juga 180 ml susu cair ini dari satu saset kental manis ditambah air ya kalau temen-temen menggunakan susu full cream takaran gulanya itu bisa ditambah ini langsung aja dimasukkan semua aduk-aduk sebentar agar tepungnya tidak berterbangan lalu ini di mixer menggunakan kecepatan rendah aja cukup sampai tercampur ya jadi mixernya nggak perlu lama-lama setelah tercampur rata seperti ini bisa dimatikan mixernya lalu ini mixernya kita sisihkan aja lanjut diaduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur setelah tercampur lalu masukkan 50 ml minyak goreng atau sekitar 7 sendok makan ya lanjut diaduk sampai minyaknya ini tercampur rata pastikan tidak ada minyak yang yang mengendap di bawah adonan agar nanti bolunya tidak bantat ya Nah setelah tercampur rata seperti ini kita bagi dua sama rata ini sudah dibagi dua sama rata yang satu bagian kita sisihkan aja yang satu bagiannya lagi kita tambahkan dengan satu sendok makan coklat bubuk kita larutkan dulu dengan 3-5 sendok pemakan air panas ini biar lebih mudah mencampurnya diaduk-aduk sampai tercampur Nah kalau udah tercampur tinggal kita masukkan ke adonan bolunya kalau teman-teman enggak mau pakai coklat bubuk seperti ini bisa langsung aja pakai pasta coklat ya Nah ini diaduk-aduk aja pelan-pelan biar warnanya lebih pekat dan lebih harum disini saya tambahkan pasta coklat kalau nggak ada bisa di-skip aja ya untuk loyangnya disini saya pakai ukuran 22 cm lalu diolesi dengan margarin sampai merata ya kalau udah bisa ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis aja nah ini diratakan ya sampai ke seluruh permukaannya setelah selesai tuangkan adonan yang warna coklat terlebih dahulu ini langsung dituang semuanya dihentak-hentakan sebentar agar udara yang terperangka bisa keluar ya kukusannya sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu ini dikukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil halasi tutup kukusannya menggunakan kain seperti ini agar uap airnya semuanya tidak menetes ke bolunya ya setelah dikukus selama kurang lebih 10 menit bisa dibuka tutup kukusannya nah seperti ini ya lalu bisa dimasukkan adonan yang warna putih jangan lupa diaduk-aduk terlebih lebih dahulu sebelum dimasukkan ya temen-temen lalu ini dikukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil nah setelah 20 menit hasilnya seperti ini cantik banget menul-menul ini bisa diangkat ya lalu keluarkan dari loyang ini bisa langsung aja dipotong-potong atau kalau mau ditoping seperti ini tunggu sampai bolunya benar-benar dingin ya toppingnya disini saya pakai buttercream nah ini diratakan aja setelah sudah merata seperti ini saya tambahkan menggunakan keju parut nah ini langsung aja diratakan nah ini dia bolu kukus susunya udah jadi hasilnya benar-benar cantik menul-menul banget tuh dari potongannya kelihatan super lembut banget ya temen-temen nah ini bisa dipotong-potong sesuai selera rasanya enak banget manisnya pas dan tampilannya juga super cantik kelihatan lembut banget terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau ada ide untuk video-video saya selanjutnya bisa banget komen di bawah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati